Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bertemu dengan saya di Padligapet Channel Channelnya Orang Banjar Kali ini aku ingin membuat video mengenai Bagaimana sih cara kita menghilangkan kutu yang ada pada kucing Nah guys, apakah kamu pernah merasakan ganasnya kutu di kepala? Kalau aku sih belum pernah Tapi katanya bikin gak nyaman banget ya guys Bener gak itu? Kutu suka banget hinggap di tempat yang gelap Seperti di rambut kita ya guys Atau bulu-bulu kucing Nah kasian banget kalau kucing kita sampai dihinggapi kutu ya guys Jadi kita harus segera cari tahu cara menghilangkan kutu kucing nih Nah, terus kenapa kita harus cepat-cepat cari tahu cara menghilangkan kutu kucing tersebut? Yap, karena kutu kucing jangan dianggap sepele ya guys Karena kutu kucing membuat gatal Dan kemudian kucing akan menggaruk tubuhnya dan bahkan menggigit tubuh-tubuhnya sendiri Nah otomatis kalau ini dibiarkan kulit kucing tersebut akan lecet atau luka Dan nantinya bisa terjadi alergi Serta kemungkinan terjadi infeksi sekunder Uh, kasian sekali ya kucing kita itu Nah, oleh karena itu Bagaimana sih caranya kita membersihkan kutu kucing? Nah, kita bisa melakukan tersebut di rumah kok Tanpa perlu pergi ke dokter hewan Tapi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter hewan Agar kita tahu cara yang penanganan yang lebih bagus Nih, aku ingin mengasih tahu kepada kalian Bagaimana sih cara menghilangkan kutu kucing dengan mudah Nah, yang pertama Memandikan kucing dengan shampoo khusus Nah, mandi merupakan kebutuhan khusus Yang harus dipenuhi oleh kucing Agar kucing tersebut terlihat bersih Dan tentunya menghilangkan dan mengusir Serta mencegah kutu yang nakal-nakal ada di tubuh kucing tersebut Nah, aktivitas grooming ini juga salah satu finishing yang bagus Dalam cara menghilangkan telur kutu pada kucing Oh iya, supaya nanti makin ampuh efeknya Ganti shampoo biasa dengan shampoo ati kucing ya guys Kalau bisa, itu aroma sampunya beraroma lemon Nah, shampoo ini juga bisa menghilangkan kutu pada anak kucing Nah, seperti anak kucing ini ya guys Nah, supaya si kutu tidak balik lagi ke tubuh si kucing Maka, kalian bisa menggunakan shampoo ati kucing ini Saat mandi sebulan sekali, seminggu sekali Namun, harus konsisten ya guys Biar hasilnya maksimal Yang kedua Kita bisa memberikan obat plopitikat Nah, aku bisa rekomendasikan sih ya guys Belilah obat yang namanya plopitikat Yang kisaran harganya 130 guys Nah, plopitikat ini mudah terbukti anjur-manjur Mengatasi masalah kutu pada kucing Nah, kalian juga sayang sama kucingmu kan Nah, cobain deh dengan plopitikat sekarang juga Kasian loh, kucing kalian kutuan Ih, nggak tau ya Nggak malu kan kalau kucing kalian punya kutu Poin yang ketiga Yeay Nah, poin ketiga ini adalah bisa juga kita mengasih minyak telon Serius nih guys Bisa pakai minyak telon? Iya, serius Bener kok serius? Aku juga nyoba Nah, minyak telon ternyata Cara praktis untuk mengusir kutu kucing ya guys Caranya Tinggal mengusapkan minyak ke bagian kulit kucing Yang banyak terdapat kutu tersebut Eh, tapi jangan kebanyakan ya guys Kenapa? Karena biar sewaktu si kucing menjilat tubuhnya Nggak sampai kena bagian yang dioles tersebut Nah Oke Lanjut ke step berikutnya Yang nomor empat Menyisir bulu kucing Nah, cara ini juga bisa menghilangkan kutu kucing Dengan kegiatan menyisir bulu kucing Yang cocok banget dilakukan setelah kita memandikan kucing Nah, gunakan sisir yang cocok dengan bulu kucing tersebut ya guys Sisirlah kucing dengan merata Supaya kutu kucingnya hilang Kemudian Kalau kamu pengen mencegah kutu kucing tersebut Balik lagi ke kucing Sisir terus aja ya guys Kucingmu secara teratur Nah, menyisir bulu kucing juga bagus untuk merawat bulu kucing Supaya lebat Nah, lihatlah kucing aku ini ya guys Bulunya lebat sekali Step yang kelima Nah, bisa juga kalian menyeprotkan air cuka Lah, kenapa dengan air cuka guys? Yap Nah, kutu sangat tidak suka dengan aroma cuka loh guys Nah, kamu bisa menyeprotkan air dan cuka ke dalam panci Atau perbandingannya 50%-50% ya secara seimbang Lalu hangatkan dengan api sedang Nah, kalau sudah Taruh aja yang air yang dicampur cuka tersebut ke botol semprot guys Semprotkan di bagian tubuh kucing yang terdapat kutunya Namun, saat menyeprotkan cairan ini ya guys Hati-hati Jangan sampai terkena dengan mata kucing tersebut Atau masuk ke dalam telinga kucing ya guys Nah Yang step 6 Yeay Nah, step 6 ini bisa juga menggunakan jus lidah buaya Ya, ah, masa sih? Yap, jus lidah buaya merupakan salah satu obat kucing yang alami dan manjur loh Cara ini tentu salah satu cara yang wajib kalian coba untuk mengusir kutu kucing Nah, lidah buaya bisa juga dijadikan jus bersama sedikit cabai rawit Lalu dimasukkan ke dalam botol semprot sebagai semprotan anti kucing Nah, strip berikutnya yaitu bisa juga menggunakan garam Nah, kenapa garam guys? Ternyata garam juga bisa loh untuk menghilangkan kutu kucing Nah, khususnya larpa dan telur kucing Nah, caranya dengan menambahkan garam ke air yang hangat yang cukup, secukupnya Lalu rendam si kucing tersebut di larutan air hangat yang udah dicampur dengan garam tadi ya guys Eits, tapi jangan sampai tenggelam, ntar dia kelelep Yang berikutnya guys, dengan melakukan paksin ivermectin Apa sih ini? Yap, ini adalah cara menghilangkan kutu kucing yang kelima Ya guys, dengan melalui paksin Nah, ini merupakan alternatif yang sangat ampuh ya Untuk menghilangkan kutu kucing Tapi, harus dikonsultasikan ke dokter hewan ya guys Nah, kebanyakan orang mengira suntik infaksin ini Untuk mengatasi jamur pada kucing Tapi, sebenarnya ini membasmi kutu kucing loh Nah Oh guys, jangan lupa di subscribe, di komen, di like ya guys Agar konten aku ini semakin menarik Nah, mungkin ini saja ya guys Apa, beberapa step menghilangkan kutu pada kucing Banyak kok cara-caranya Mungkin ini saja yang bisa aku lakukan, aku sampaikan kepada kalian Jangan lupa ya guys, di subscribe, komen, dan like Bye, sampai jumpa Salam hangat dari Padligapit Channel I love you guys It's, ada putri lagi nyusuin ya guys Jangan diganggu Kita permisi Bye